Seorang bidan bernama Devita Putri Lestari meninggal saat bertugas. Nyawa bidan desa ini tidak tertolong setelah ditimpa pohon karet saat mengendarai sepeda motor di Bluk T Desa Karya Jaya, Unit 13 Kecamatan Sinar, Peninjauan, Kabupaten Ogan Komringulu, Provinsi Sumatera Selatan. Informasi yang dihimpun, Sabtu, tanggal 11 Desember tahun 2021, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat korban bersama Nova, pelajar, melintas di jalan desa yang melewati perkebunan karet rakyat di Blok T Desa Karya Jaya, Unit 13 Kecamatan Sinar, Peninjauan, Kabupaten Oku, Ogan Komringulu. Dalam waktu bersamaan pohon karet yang sudah mati, tiba-tiba tumbang dan menimpa dua pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Dua pengendara sepeda motor yang diduga tertimpa pohon karet ini ditemukan dalam keadaan pingsan. Pada saat ditemukan satu orang korban pingsan dengan kondisi pecah kepala dan satu korban lagi berada posisi di atas motor dengan keadaan pingsan setelah ditimpa pohon karet. Warga yang menemukan dua korban dalam keadaan pingsan ini segera membawa korban ke puskesmas karya mukti. Namun salah satu korban tidak tertelongan dan meninggal dalam perjalanan menuju pusat layanan kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban dibawa ke rumah duka untuk dilakukan proses pengurusan jenazah. Teman-teman korban mengaku sangat kehilangan atas kepergian bidan desa Unit 14 Desa Sri Mulya Puskesamas Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan. Sedangkan Nova yang dibonceng selamat. Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo S.I.K. melalui Kasih Humas Polres Oku AKP Mardi Nursal didampingi Kapolsek Sinar Peninjauan Ibtu Ibnu Holdon yang dikonfirmasi Minggu, tanggal 12 Desember 2021 membenarkan kejadian yang menimpa bidan desa Puskesmas Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjuan Oku.